Saya juga pengalaman anak saya kakinya bengkak jatuh main skateboard itu kan pakai ini, pakai cendana. Langsung kempes dia besok baginya. Ada lagi. Saya penasaran ya, Bu, sama cendana. Cendana ini adalah seperti kakak kelasnya semua ini. Ya, harganya lumayan ya. Harganya, udah bukan lumayan lagi sih. Harganya bagus. Menggila. Harganya bagus. Apakah dari energi juga sesuai dengan harga? Nah, cendana ini kan, seperti yang kalian sudah tahu ya, asli dari Indonesia dan membutuhkan lama banget. Puluhan tahun ya, setelah lima puluhan tahun baru bisa dipanen ya. Kenapa harganya mahal? Kenapa harganya, apakah itu sesuai dengan energinya? Bisa dicek ya, Bu. Coba kita cek ya. Seberapa besar energinya dari cendana nih. Seberapa besar radiusnya dia. Sudah mulai. Sudah mulai bergetar. Seperti itu ya. Sebenarnya kita taruh aja, dia sudah. Dari sini aja udah gerakannya beda kok. Coba sama tadi yang kenanga ya. Dibandingkan ya. Saya bandingkan ya. Ini begitu dia diletakkan, didekatkan sini, dia sudah menangkap. Langsung bergetar. Dia goyangnya itu. Tuh. Eh, iya. Ini dia energi cendana nih. Iya. Itu yang cendana ya. Cendana gue. Cendana. Iya, kayak gini ya. Segitu lintasannya dia ya. Tuh. Dia cepat sekali putarnya nih. Biar enggak. Ini nanti kan semua muter gitu. Nah, kalau ini. Saya diemin ya. Ini kenanga. Gerak. Tapi beda itunya apa? Goyangannya, gerakannya itu beda. Iya. Bisa enggak dibedakan sama yang tadi? Bisa. Ini agak sedikit lebih kurang daripada yang cendana ya. Iya, lambat ya. Lambat dia. Dan memang enggak sebesar ini. Iya, karena dia ada bunga ya. Perbedaannya bunga. Bunga. Itu dari getaran energi. Abi. Ia, iya.